Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria warga negara Inggris diamankan petugas Dina Sosial Jakarta lantaran kedapatan hidup menggelandang di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kepada petugas, pria tersebut mengaku terpaksa menggelandang karena kehabisan uang untuk pulang ke Inggris setelah di PHK perusahaan. Setelah sempat diamankan di Panti Sosial Bina Insan Kedoya Jakarta Barat, akhirnya impian warga negara Inggris Kenneth William Carl alias Kent untuk pulang ke negara asalnya akan terwujud. Pihak Dina Sosial kini tinggal menunggu konfirmasi dari kedutaan besar Inggris untuk menderpotase pria bule 59 tahun tersebut. Ternyata sebelumnya Kent tinggal di townhouse elit di Fatmawati, namun Kent terpaksa menjual rumah mewahnya untuk biaya istrinya yang menderita kanker. Kent terpaksa merogoh kocek sendiri lantaran ia telah di PHK perusahaan. Ya bukan kali ini saja, warga asing diamankan petugas lantaran menggelandang. Salah satu yang paling menghebohkan adalah Benjamin Holtz. Pria Jerman ini mengemis di Denpasar Pali dengan modus memperlihatkan kakinya yang menderita penyakit kaki gajah. Ironisnya uang hasil mengemis digunakannya untuk berfoya-foya. Tak cuma pria asing, petugas Dina Sosial DKI Jakarta, beberapa waktu lalu juga mengamankan seorang perempuan warga negara Ceko yang menggelandang di kawasan Jalan Katot Suproto. Diduga wanita yang mengaku bernama Teresia tersebut mengalami masalah kejiwaan. Lagi-lagi dengan pesepak bola asal Rusia Sergei Litinov yang sempat terlunta-lunta di kota Solo akibat gajinya tidak dibayar klubnya di Loks Mawai Aceh. Untuk bertahan hidup, akhirnya Sergei bekerja di warung Jus sebelum dideportase ke negara asal. Terima kasih telah menonton!